Hai guys, hari ini Jenderal TNI Raden Widodo lahir, merupakan kawan seperjuangan Soeharto sejak masa revolusi. Ia berakhir disingkirkan Soeharto karena dianggap mengancam posisinya. Beberapa kali terjun ke Medan Laga di bawah pimpinan Soeharto. Karirnya melesar setelah menangani perharas 1965 di Jawa Tengah. Terkenal dengan pemikiran dan terobosan yang inovatif, sebagai kasat Widodo ingin membuat Abri lebih demokratis. Namun, citra terang Widodo bertentangan haluan dengan Soeharto. Selain mengusulkan Abri harus berdiri di atas semua golongan, tindakannya memfasilitasi para jeneral pensiunan bersuara di Fosco TNI AD telah membuat Soeharto murka karena ia kerap dikritik di situ. Widodo pun harus membayar mahal tindakannya. Posisinya sebagai kasat diganti dengan wakilnya Legen Poniman yang dianggap lebih low profile dari Widodo. Pasca pensiun, Widodo pun menjauhkan diri dari politik dan militer. Terima kasih telah menonton!